Intro Ya siya di Gramedia Channel Sebelum kita tonton video ini lebih lanjut Buat kamu pencinta sejarah, urban legend dan cerita misteri lainnya Yuk kita sama-sama bangun channel ini Boneka nenek sihir raksasa berjalan di kerumunan warga saat menghadiri parade Halloween di Irlandia Parade yang juga dikenal dengan Shep Kred Yang menghadirkan nenek sihir, serigala dan burung hantu Mereka ditakuti sehingga dibenci Keberadaan mereka tercatat dalam sejarah masa lalu di seluruh penjuru dunia Pada abad ke-16 di Eropa, terutama di Inggris Penyihir menjadi sosok yang paling diburu Adalah Raja James 1 yang pertama kali menyurumuskan permusuhan Dengan apapun yang berbau dunia sihir dan gaib Setelah ia menuduki kursi kerajaan Sang Raja meliris sebuah buku Yang berjudul Dea Monology Yang membahas tentang sihir jahat Osepsi dan ketidaksukaan Sang Raja pada dunia sihir Membuatnya mampu memujuk parlemen untuk membuat tweet kursi state Sesuai ketentuan state itu Orang yang terlibat dengan segala hal yang berbau sihir dapat dihukum mati Tak hanya itu, James 1 juga membakar api kecemasan publik terhadap segala hal yang berbau sihir dan penyihir Satu dekade sejak state dan kebijakan itu diterapkan Banyak individu yang dituduh, ditangkap, diadili, dan dihukum mati Atas tuduhan terlibat dalam praktik sihir Perburuan masal penyihir Scotlandia Perburuan masal terbesar dalam sejarah Scotlandia Menyebar layaknya kebaran api di musik panas Berawal di desa kecil di Edprak Dimana 200 orang dituduh sebagai penyihir Hanya dalam 9 bulan Sebelum tahun 1662 berakhir Total 660 orang dituduh penyihir Laporan tentang berapa banyak dari orang ini Sebenarnya dieksekusi bervariasi Ada bukti kuat hanya 65 orang dibawa ke pengadilan dan dieksekusi Dan satu bunuh diri Namun beberapa perkiraan menyebutkan Jumlah penyihir yang dibunuh mencapai 450 orang Dan kebanyakan mereka dibakar hidup-hidup Ahli sejarah menghubungkan perburuan ini Sampai akhir kekuasaan Inggris di wilayah tersebut Persebaran pemburuan masal penyihir Scotlandia Hakim Inggris tidak bersedia menuntut tersangka penyihir Scotlandia Jadi begitu Inggris pergi Orang-orang Scotlandia mengusir para penyihir Pejabat gereja setempat juga berperan dalam pemburuan Mereka mengambil kesempatan Untuk membangun kembali posisi mereka Sebagai pemain kuat setelah Inggris pergi Kisah dibalik berakhirnya Great Duit Hans Otoritas sekuler bosan dengan kepanikan dan histeria itu Sejumlah tersangka penyihir dibebaskan Dan orang-orang yang bertanggung jawab Untuk menemukan penyihir ditangkap Dan tidak ada lagi yang diberi wewenang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.